bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat ku semua dis manapun saudara berada mengudara bersama MPS yang belum subscribe subscribe channel yang mantap ini kawan disini saya akan menyampaikan berita dari Maluku Utara disini dengan judul bahasa Cina jadi kurikulum lokal di Maluku Utara pengamat sebentar lagi Cina bakal kuasai Indonesia saya lanjutkan beritanya kawan-nya Cina segera menguasai Indonesia setelah bahasa Mandarin menjadi kurikulum lokal di Maluku Utara penjajahan Cina dengan mengerimkan TKA ke Indonesia selanjutnya bahasa diajarkan di Maluku Utara sebentar lagi Cina kuasai Indonesia kata pengamat seniman politik mustari atau biasa dipanggil SBK Rabu 21 Juli 2021 menurut SBK Cina sangat berminat menguasai Indonesia terutama daerah yang kaya sumber daya alam daerah-daerah yang kaya sumber daya alam menjadi target penguasaan Cina di daerah Sukabumi ada TKA yang mencari sumber emas jelasnya setelah bahasa Cina diajarkan kurikulum lokal di Maluku Utara kata SBK budaya negeri tiraibambu juga dikembangkan bahasa juga terkait dengan budaya lama-lama budaya Indonesia terkikis oleh budaya Cina ungkapnya ia merasa heran badan intelijen negara atau BIN TNI diam saja melihat sepat terjanjian Cina dalam upaya menguasai Indonesia TKA Cina dibiarkan masuk ke Indonesia terlebih di saat PPKM darurat dalam mengatasi Kopi 19 jelas SBK penguasaan bahasa Cina menjadi tantangan tersendiri bagi tenaga kerja lokal atau putra daerah untuk masuk bekerja pada perusahaan asing yang berinvestasi di wilayah Maluku Utara terkait dengan itu pemerintah kabupaten atau Pemkap Halmahera Selatan atau Halsel segera memasukkan bahasa Mandarin atau bahasa Cina ke dalam kurikulum lokal pada setiap sekolah di wilayah setempat syarat bahasa Mandarin bagi calon pekerja di setiap perusahaan pertambangan masih menjadi kendala bagi putra daerah kita karena itu kita akan memasukkan bahasa Cina atau Mandarin di sekolah di Halmahera Selatan kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan, Safiun Rajulan, selasa 14 Juli 2021 ia memaparkan pelajaran bahasa Cina tersebut nantinya dimasukkan ke dalam kurikulum lokal mulai tingkat sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah tingkat pertama atau SMP jadi kurikulum bahasa Cina ini akan menggantikan kurikulum bahasa Inggris di setiap sekolah yang ada katanya dalam kurun suara nasional www.kontenislam.com demikian sahabatku informasi yang berkembang di Maluku Utara disini ada beberapa poin ya poin pertama alasan daripada Kepala Dinas Halmahera memasukkan menjadi kurikulum ya kurikulum bahasa Cina ke dalam sekolah SD SMP adalah karena disana banyak perusahaan perusahaan asing yaitu Cina itu alasannya nah ini saya jawab ini saya tanggapi ya eh siapa ini Pak Safiun Rajulan ya Pak Safiun Rajulan eh kalian harus sadar kalian tuh harus memiliki jiwa nasionalisme bahasa Indonesia ini adalah bahasa nasional ya kalau kalian mau dihargai oleh bangsa asing maka siapapun yang datang ke negeri ini mencari makan mengorok sumber daya alam kita mereka yang wajib berbahasa Indonesia mereka yang harus bisa menyesuaikan dengan budaya kita mereka yang harus bisa berbahasa kita karena apa mereka datang kesini ngambil keuntungan mereka berbisnis jangan dibalik-balik mereka datang kesini mengambil sumber daya alam kita mereka mengambil keuntungan mereka juga boleh menyebarkan bahasa negaranya sana pakai otak disini kawan pakai otak harusnya mereka yang datang kesini bangsa asing itu yang harus bisa berbahasa Indonesia begitu itu namanya jiwa nasionalisme jangan kita yang menyesuaikan di negara kita mereka yang harus menyelesaikan dengan negara kita mereka harus menyelesaikan bahasa kita mereka harus menyelesaikan dengan budaya kita ini pelan-pelan terus terjajah ini semua ini ya ini nggak tahu nih otaknya di mana ditaruh ini ini kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten yang hal mahera ini muncul ke lagi jiwa nasionalisme itu harusnya mereka mau datang investasi oke boleh ya tapi kamu harus bisa berbahasa Indonesia kamu harus kuasai bahasa ini karena apa kau akan cari makan di negara saya i jangan paksakan kita yang masuk ke sana ya kita ini belajar bahasa Inggris lah bahasa asing tapi untuk keperluan kalau kita keluar negeri masih mendingan kayak pripot tuh oke lah pripot masih sahamnya disitu ada Amerika yang terkenal bahasa Inggris tapi tidak ada disitu karyawan disana sampai sekolah-sekolah di Timika Papua itu wajib bisa berbahasa Inggris agar keterima di pripot nggak ada nggak ada jadi ini lucu belum lagi kalau nggak salah di Kalimantan juga ada yang pernah viral begini Kalimantan Timur ini namanya pemaksaan ya kita dipaksa harusnya mereka itu datang kesini kamu sudah datang kesini dikasih ijung udah untung besar kamu itu bisa ngambil keuntungan di atas tanah air Indonesia yang kayak ini ya kalian juga ada yang membawa tenaga kerja asing kesini seharusnya mereka mulai dari siapapun yang masuk ke negeri ini wajib bisa berbahasa Indonesia jangan dibalik-balik rakyat Indonesia dipaksa untuk bisa menguasai bahasa dia agar bisa masuk ke dalam perusahaan itu di sini ada perusahaan Jepang motor apa di sini ada tapi nggak ada memaksakan masuk di situ harus bisa bahasa Jepang nggak ada ini perlu menjadi atensi rakyat Indonesia khususnya pemerintah jangan sampai bahasa pun kita juga mau dikuasai budaya juga mau dikuasai selesai sudah ini sekarang ekonomi udah banyak dikuasai sama bangsa asing masa mau memaksakan yang lainnya juga kita punya bahasa bahasa nasional bahasa Indonesia siapapun wajib bisa bahasa Indonesia yang cari makan di negara kesatuan Republik Indonesia semoga ke depan bahasa Indonesia ini menjadi bahasa internasional kawan ya ini aja berlaku kepada seluruh bangsa asing yang mau cari makan di negara Indonesia harus bisa bahasa Indonesia jangan paksakan kami yang ingin paksakan kami yang menguasai bahasamu terbulak balik ini ya viralkan video ini kawan ya tetap semangat sekali di udara tetap di udara bersama MPS dengan channel yang mantap ini kawan merdeka salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati